Jalan keempat eksekutif Sudah mulai frustasi, kapok Enakan jadi anggota DPR kan gak kerja apa-apa? Kalau di DPR bisa tidur Terus kemudian banyak orang mencaci Kalau di sini baru mau ngulet aja Udah dicaci lagi Sekarang teman-teman kepala daerah di Jawa Tengah Kalau dia tidak masuk sosial media Ya dia akan ketinggalan Nah sekarang ngomong sama gubernur Jawa Tengah itu Cukup lewat Twitter aja bisa Dan itu artinya apa? Artinya mereka itu berada Di mention dulu akun Twitternya Oh iya dong Ad Ganjar Pranowo Ad Ganjar Pranowo Social media juga merupakan salah satu hal yang sangat-sangat efektif Silahkan Kalau telepon tidak semua orang bisa melihat Apa yang kita interaksikan dengan mereka Memang ini bukan popularity contest Tetapi saya selalu percaya yang namanya Substansi dan tata krama Manner itu juga sangat penting Karena rakyat gak suka drama Setelah hadir gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Anggota DPR dari fraksi Partai Hanura Arief Suditomo Selamat malam Mas Ganjar Mas Arief Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Itu cuplikan-cuplikan ketika Anda berdua di Mata Najwa Saya mau ke Mas Ganjar dulu Apa kabar Mas? Baik Alhamdulillah Yang penting waras tadi Yang penting waras Semakin lama di daerah Semakin kangen nasional dan hirup pikuknya Atau semakin nikmat jadi orang Jawa Tengah? Hampir 10 tahun 2 periode Tiap hari berkelahi berdebat Kadang-kadang jarang berdebat jadi kangen juga Kadang-kadang gak ada cubitan-cubitan itu hidupnya gak asik gitu loh Gak banyak yang nyubit tau di Jawa Tengah? Ada cubitannya kadang-kadang cuma bikin geli aja gak bikin sakit Sementara waktu di DPR itu bukan hanya cubitan ya 10 tahun di DPR itu Oh sampai tinju Di tonjok kanan kiri ya Sampai tinju Paling enggak ya Senturi dulu kan seru gitu kan Meskipun macet-macet juga kayaknya ya Tapi lumayan lah Tapi di daerah memang kadang-kadang saya kaget-kaget Karena tiba-tiba kok sepi ya gitu ya Biasanya teman-teman suka membawa banyak isu Saya seringkali juga mencoba melempar isu di daerah Sehingga kayak kurang kerjaan aja Kalau di daerah mah protesnya satu aja mbak Pak Gup kenapa jalannya rusak? Ya soal seperti itu Siap-siap menghadapi kekeringan kira-kira apa Dan itu pasti dibahas Kasih terutang dong untuk mas Ganjar Saya mau ke mas Arief Mas Arief dulu meliput sekarang diliput Dulu favorit dan kalau muncul di televisi itu kan dipercaya begitu Jurnalis terpercaya Tapi sekarang masuk ke DPR yang digeneralisir menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik Persepsi publik, persepsi umumnya Itu penyesuaian itu berat untuk Anda? Sangat berat Karena saya masih ingat pertanyaan Nana beberapa bulan lalu di Bandung Apa yang paling berat? Bagi saya adalah untuk menjadi bagian dari stereotip Dan mengarahkan bandul itu ke arah yang sebelah sana Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya sudah saya temukan formulanya Bahwa ya kita bekerja saja Bekerja sebaik yang bisa kita lakukan Kalau misalnya itu tidak bisa menjadi sebuah upaya kolektif ya upaya individu Menurut Anda kami terlalu kejam gak sih ke DPR? Media terlalu kejam ke DPR? Terlalu murusin, terlalu usil apapun Dari mulai parfum ruangan sampai gaji sampai apapun kita urusin Kami terlalu kejam ke Anda? Saya pikir masih pada porsinya ya Bahwa saat ini kredibilitas atau image ya Citra dari DPR itu masih belum menjadi media darling Sehingga apapun yang akan menjadi bagian dari budget untuk kita nikmati Untuk kami nikmati Itu merupakan bagian yang pasti akan mendapatkan public scrutiny Atau perhatian publik bukan dalam kacamata yang positif pastinya Dan itu saya mengerti sangat Atas apa yang sekarang kami sama-sama hadapi Baik, kita tutup tangan Mas Arief Saya mau ke Mas Yunarto Wijaya Mas Yunarto, dua orang ini saya hadirkan Spesifik memang di awal untuk membahas itu Bagaimana media dan persepsi media Membantu atau mungkin justru malah akan membuat Tidak terbantu begitu Iya Pertama sebenarnya framing besarnya menurut saya Ada sebuah anomali yang memang juga harus dibenahi ya Terima kasih Mata Najwa termasuk acara yang kemudian bisa menimbulkan inspirasi Tanpa harus kemudian bersumber dari kegaduhan politik Itu saya pikir kita perlu beri aplaus ke Mata Najwa Terima kasih Mas Toto Untuk Mas Ganjar Balik tadi Seharusnya Mas Ganjar berterima kasih Sudah keluar dari zona nyaman yang kalau menurut Fahri Hamzah Anggota DPR itu enak Tinggal bicara Mas Ganjar sudah keluar dari wilayah itu Walaupun saya yakin jauh lebih capek Jadi memiliki diferensiasi itu kan Ada dua variable Unik dan kemudian memberi nilai Mas Ganjar sudah memiliki keunikan itu Rambutnya putih begitu ya Political performance sudah dimiliki Tetapi bagaimana tinggal memberi nilai Bahwa sekarang di daerah kangen digebukin Kalau dulu berantemnya enak sekarang udah menantang juga Yang nanggepin sepi kasihan banget ini Digebukin saya yakin banyak loh Kepala daerah yang dibawa Mas Ganjar banyak sekali Misalnya para bupati wali kota Dan jabatan gubernur ini mudah-mudah sulit begitu ya Karena ada yang mengatakan pejabat dua kelamin Mewakili pemerintah pusat Tapi juga harus menjadi koordinator Dari para kepala daerah Pemegang otonomi daerah Minimal meskipun Ganjar Peranowo sekarang tidak ngetop segetop dulu Masih lebih ngetop dari lumpia semarang Ha 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 Terima kasih.